Assalamualaikum, Hai, Hoi Dengar nih satu yang isu yang sangat sensitif kan buntak dan buntik Iya, betul Iya, yaitu Riona N Riona N penipu Iya, dicakap menipu Hah, menipu Apa? Aku udah pernah dengar nih Kita tontonlah video ini Jom kita dengar Jom Tuan Si Itwana yang dipertua Hampir tiga bulan yang lalu, satu video YouTube Seorang pelajar UMS yang berasal daripada kawasan Pitas Utara Sabah Telah menular dan mendapat lebih daripada 730 ribu tontonan Hingga kini Oh iya, Riona memang tinggi Dia punya tontonan yang pasal internet Iya, yang dia apa nih Dia ambil izin yang di atas pokok Iya, di atas pokok Iya, betul Itu di atas pokok Oh Dia yang cakap menipu Bukan dia, bukan dia Oh, dia mana satu Ada yang satu orang nanti Kau tengok Oke Oke Video tersebut bertajuk 24 24 Dengan izin 24 hours on 3 challenge Pelajar tersebut bernama Riona Mosibin Daripada sebuah keluarga penore getah Ia telah membuat videonya itu sambil menduduki peperiksaannya Di atas pokok Dalam hutan Di atas bukit Karena hanya dengan cara itu sahaja Dia boleh memperolehkan Dengan izin internet connection Itulah dia cakap Dia atas pokok Supaya data internet connection Oke Iya, dia kadang-kadang di atas bukit kan Eh, di atas bukit Tapi ada pokok kan Iya, betul Sebab Kalau tinggi-tinggi Senang dapat internet connection kan Sangsara juga Adakah kerajaan sekarang ini Akan menuruskan inisiatif Kerajaan Pusat yang lalu Yang telah meluluskan Peruntukan Sebanyak RM21.6 bilion Untuk Melaksanakan National Fibralization Dan Connectivity Plan Dengan izin Ataupun NFCP Bagi memastikan Keseimbangan Connectivity Dan Akses internet Di antara Bandar Dan luar bandar Khususnya Apa Dengan apa yang Telah dirancang Untuk negeri Sabah Terima kasih yang dipertua Ini yang dia tanya Dengan yang Seorang ini lagi Oh, dia punya soalan Oh, soalan dia Iya, betul Untuk pengetahuan yang berhormat juga Adik yang tersebut Yang tadi ini Youtuber Tidak ada exam Kita dah cek lah Mana ini dia pandai Jadi, kadang-kadang Untuk kita Sebagai yang berhormat Jangan mudah tertipu Oleh kadang-kadang Youtuber Dan orang yang Untuk buat isu Wow, dia cakap Dia apa Jangan mudah tertipu Dia bilang Apa, dia sudah cek Dia sudah cek Konon Ha, dia ada exam Dia ada exam Dia bilang dia sudah cek Dan jangan mudah tertipu Tertipu Tapi kalau kamu tahu Kawan si Riziona Ya Itu yang exam itu Bukan menipu Itu betul Ada dia punya jadual lagi Nah, kau tengok gambarnya Kau tengok gambarnya Jangan pada tanya Fitnah Ya, tapi dia cakap Dia sudah cek Oh ya Dia cakap dia sudah cek Kan Betul ke tidak ni Tidak ada exam Kita dah cek lah Maknanya ini dia pandai Jadi kadang-kadang Kita sebagai yang berhormat Dengan mudah tertipu Oleh kadang-kadang Youtuber dan orang yang Untuk buat isu Ha, jadi dia tidak ada exam Kau sentuh Hanya Youtuber Untuk mengambil nama Jadi maknanya Dia terkenal sekejap Ha, tetapi Sebenarnya tidak ada exam pun Nah, dia cakap Ini satu Apa ni Dua tanya yang Yang kita kadang-kadang Kena tipu Kena tipu Seolah-olah kita kasihan dengan dia Dia bilang Untuk apa ni Untuk hiburan Youtube Saya dia cakap Untuk hiburan Youtube Untuk hiburan Youtube Dia cakap kan Tapi dia endologik lah Dia cakap Tapi yang betulnya Memang tidak ada lain disana Yang itu Kau cakap kan Yang kau cakap Kau tidak exam Ha, kita baca dulu Statement dari Viviona Tuhan punya badan Iya, Viviona Dia ada menyatakan Sesuatu lah Dia sangat kecewa Dia cakap Honestly, I feel really sad And disappointed Maksudnya Dia sangat kecewa Dia bilang Masa dia buat online exam tuh Berapa bulan lepas Dia pun dah sangka Boleh viral Dia cakap Tapi Tuhan Kali ini dia viral Tapi dengan Apa ni Dengan Yang Perkara yang negatif lah Perkara yang negatif Dan I do forgive all the Mistake people did to me But still I need to make Dispare statement of myself Dan Menteri itu pun Ada juga buat statement Ya, statement Apa dia buat Dia cakap Dia memperbetulkan Kenyataan mengenai Adik Viviona Tidak menjalani Di sebarang pemeniksaan Ketika video Beliau belajar di atas Pokok Tula Di media sosial Dia bilang Setelah mendapat Menghormat yang tidak tepat Dalam menjawab Soalan tambahan Tapi dia cakap apa Tadi Tidak ada exam Kita dah cek lah Dia cakap Dia sudah cek Dia sudah cek Dia tengah kepanas Bila dengar Kau cakap Kau sudah cek Menteri Ya Apalah punya menteri Itu Ya Lain kali Kau cek Betul-betul Ya Bukan kau terus Tigi Apa Yang mana kau dapat Maklumat Yang mana kau dapat Maklumat Maklumat Ya dimana kau dapat Maklumat Siapa yang orang yang Memang orang bilang Sinting yang bagi Maklumat Begitu Tapi dia bilang Nanti dia akan Memohon maaf Kepada adik Bibiona Dan juga akan Membuat pembetulan Di Dewan Negara Isnin Nanti Ya bagi Mesti mohon maaf Juga Ya betul Berkena tak Ini panas juga Kau menuduh Orang kesian Ya Tidak betul Kau tuduh Kau cek Tidak betul Tidak Dapat maklumat Yang tidak tepat Pula Ya betul Jadi macam mana Kita anean Orang kira Kira besar lah Dalam Malaysia Tapi macam mana Kau boleh dapat Maklumat yang tidak tepat Ya betul Mau bagi kepada rakyat Ataupun mau Bentangkan kepada Apa ni Menteri-menteri yang lain Sepatutnya Menteri Walaupun kita memang Ada buat kesilapan Tapi Janganlah Nampak sangat Macam menghina Menghina YouTuber Seolah-olah YouTuber tu menipu Lepas tu Macam sendiri Tidak pernah turun padang Tengok Tempat kawasan apa Padalaman tu Ya betul Kawasan padalaman Memang tidak ada lain Bukan macam Kawasan dimana Di bandar Ya Dia kawasan luar bandar Memang tidak ada lain Sendiri turun padang Baru tahu Ya ini Cakap-cakap begitu Kau ingat Sudah terasa Bukan kami Bato Apti lah Kalau kau dengar Mungkin Kalau kau marah Jangan kau marah Dengan patung lah Sudat kau menteri Ya betul Jadi bagi saya Bagus lah Dia minta maaf Sebab kenapa Kita sendiri pun Mungkin ramai yang Orang menonton Bila tengok Adik Viviona Karena begitu Kita pun marah Betul kan Kan Buntek Ya betul Jadi dia punya kesimpulan Minta maaf Dan Kasih betul Statement itu Dan sampai yang Viviona nanti Mungkin dia minta maaf Ada orang dah nampak Betul Dia nampak yang masa Dia cakap Viviona Penipu Betul Tapi dia mungkin Nampak yang masa itu Menteri itu Betulkan statement Betul Jadi orang sangka Viviona Nanti penipu Ya itulah Jadi Bentang kan nanti Di Dewan nanti Ya Kasih tahu yang Kau punya kenyataan itu Salah Ya betul Oke Ya Sebab bagi saya Sangat melampau lah Sebab dia cakap Penipu Menipu Itu sangat melampau lah Sudah dia minta maaf Oke Settle Tapi kita tidak tahu Tuhan punya badan Bagaimana Iya betul Benda itu efek Pada Tuhan punya badan Betul Bikin sakit hati lah Bikin sakit hati Tapi Kalau kita pun kena buntik Bagaimana Iya kalau aku sakit hati Aku tendang terus orang Jadi Itu saja kami punya Pendangan lah Dan Apa pandangan kamu Apa komen kamu Kamu boleh komen Dan Apa-apapun Jangan lupa like Share Dan subscribe channel kami OneRolePuppet Bye